Baik Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Agusti Datara Kali ini saya akan mengajak Pemirsa untuk membahas sesuatu yang memang saya anggap cukup menarik Karena baru saja kemarin saya membaca berita di sosial media Bahwasannya untuk menyambut islah DPD KNPI dan Kongres bersama di Bali DPD KNPI Kabupaten Lampung Utara gelar silaturahmi guna menjaga persaudaraan Tiba-tiba hari ini saya membaca berita yang berbeda Dimana musda DPD KNPI, Imah Usah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua KNPI Lampung Utara Tentu ini sangat menarik bagi saya, bersama-sama kita akan kupas muntas dalam segmen bincang santai Alhamdulillah telah hadir bersama kita, Saudara Alpin, Ketua DPD KNPI Lampung Utara Selamat malam Selamat malam, Bu Lurus, Tentu Datara Ya, nggak ketinggalan juga kita malam hari ini kehadiran toko pemuda Firman Strati, beliau adalah Ketua Cabang GMM Lampung Utara Selamat malam, Bu Lurus, Tentu Datara Selamat malam, Bu Lurus, Tentu Datara Jadi gini, Bu Lurus, Bisa dijelaskan nggak sih sebenarnya apa yang terjadi Karena memang jujur saya salah dibingungkan Tapi ini juga sangat menarik untuk kita bahas terkait Ada dua berita yang berbeda dalam waktu yang hampir bersamaan Bisa dijelaskan, Bu Alpin? Ya, sebenarnya saya tidak tahu ada karataker itu Karena bicara hari ini ya saya sebagai pemegang amanah dan tanggung jawab Ya, saya secara legal formalnya ya masih saya Tapi kalau bicara karataker, adanya karataker seharusnya sudah ditampaikan ke saya dong Ditembuskan ke saya selaku pucat pimpinannya Lalu ditembuskan ke pemerintah daerah Itu bicara mekanisme kan gitu Ya, sampai hari ini pun saya tidak menerima karataker itu Kalau bicara SK Karataker Dan bahkan pun mengenai musda ya itu di luar kendali saya dan tidak di pengetahuan saya Terkait seharusnya apakah ada demisioner terlebih dahulu atau bagaimana sebenarnya? Ya, harus Setiap organisasi baik di tingkat pemuda, OKP, lalu ya sampai pada partai pun ada mekanisme itu Baru bisa digelar musda maksudnya begitu? Setelah ada proses musda dengan digelarnya musda, ada proses demisioner kan lalu Dan itu aturan-aturan itu ya adalah aturan mainnya yang dimana itu disebut ADRT gitu Artinya kita ada ADRT yang menjadi acuan kita apapun yang langkah organisasi selain daripada musawaran mufakat ya itu acuan dan pegangan kita gitu Kalau dia memang pun ada proses karataker yang tidak jelas ya itu artinya mengandung istilahnya itu inkonstisional ketika dia di luar aturan main itu Inkonstitusional artinya ya Ya, seperti itu ya Bung Firman Dengan terjadinya musda yang notabene Bung Alpi masih ketua Betul, saya hari ini masih banyak ketua Apakah ini ada keterkaitan dengan tigalisme yang terjadi di internal? Ya, salah satu itu faktornya kenapa saya juga secara pribadi tidak stuck gitu kan tidak ada reorganisasi Yang pertama ada permasalahan yang saya sampaikan tadi bahwasannya di pusat dan di provisi itu belum ada penyelesaian konflik-konflik itu Lalu kedua karena ditempa kita ditempa dengan pandemi dua tahun Kita sempat PPKM juga pada saat itu ya Nah, itulah salah satu faktornya kenapa kita tidak melakukan regenerasi Tidak pernah melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang memang rutinitas organisasi seperti itu Seharusnya Bung Alpin, seharusnya mekanisme yang sebenarnya seharusnya sebagaimana? Ya, mekanisme yang sebenarnya ketika ini bicara krateker atau bicara mana? Iya, bicara ideal Idealnya Biarnya ideal, dimana pusat itu melakukan kongres Lalu dari hasil kongres menghasilkan keputusan siapa yang menjadi ketua pusat lah istilahnya Lalu setelah ketua pusat, lalu ketua pusat akan membuat musda lagi di provinsi Namanya musda DPD 1 Setelah turunannya langsung, setelah musda DPD provinsi 1 Lalu menggelar musda DPD 2 kebupaten-kebupaten Ya itu yang ideal Tapi karena hari ini terjadinya dualisme, 3-5 sampai 4isme Ya akhirnya di provinsi atau DPD 1 dan DPD 2 kebupaten Terjadilah itu, saling berebut lah Memasuk untuk mencabelah itu Untuk menjalankan sesuai dengan versi masing-masing Nah dan hari ini, Lampung Utara itu tidak ada gitu Karena saya masih tetap menjaga keutuhan itu Artinya tidak ada versi masing-masing? Tidak Tapi ada kekeliruan atau mungkin ada hal yang perlu diluruskan Atau bagaimana Bung Alpin? Ya perlu ada Artinya gini, acuan kita ketika memang ini mau diluruskan Ya acuan tetap di pusat Nah apalagi informasi terakhir Beberapa, 3isme itu menyatu Melakukan kesepakatan bersama Dan itu akhirnya difasilitasi oleh Kemenkumham dan Watin Pres Bagaimana hasil keputusan bersama itu Akan mengakukan Kongres di Bali Nah harapan saya Setelah adanya hasil di Kongres Bali Itu yang akan menjadi acuan kita Itu yang menjadi legal formalnya Nah setelah itu ya saya akan menggelar Musda yang sebenarnya yang ideal Seyoknya musda digelar setelah Kongres Bali Betul Seperti itu Sangat menarik pemirsa Nah kali ini kita akan coba tanya tanggapan dari Ketua MMM Bung Pirman Saati Mohon tanggapannya Bung Pirman Saya terkait kegiatan tadi Kebetulan pemirsa Mesti menambahkan Saudara Pirman Aati ini Toko pemuda memang sangat proaktif Waktu kemarin kita sempat lihat hadir ya di acara gelar Saudaraan Dan acara tadi pun beliau hadir Kita pengen tahu nih Apa tanggapan dari beliau Dan mengapa kok bisa hadir Seaktif itukah mereka gitu kan Atau MMM Kita dengar penjelasan dari Bung Pirman Silahkan Bung Pirman Temunya yang namanya musda KMPI Komite Pemuda Nasional ini Baru sekali ini saya melisanakan Baru sekali ini saya juga tahu terkait masalah tata cara Terkait masalah proses pembelajaran yang ada Pandangan terkait masalah adanya Kemarin saya ikut Terkait pandangan saya KMPI Lempung Utara Terusnya juga saya mendengar dari senior-senior Dan mendengar juga sejarah panjangnya KMPI Yang ada di Indonesia maupun yang ada di Lempung Utara Didirikan pada 1973 KMPI itu Sampainya adanya sekarang Dan di Lempung Utara Yaitu sudah 8 ketua 8 ketua 8 kali digerak Yang namanya musda KMPI Harapan kami dari pemuda Terususnya melihat phenomena yang terjadi Keadaan yang terjadi menjadi sebuah kebingungan Tapi saya membaca artikel yang ada Tiga ketua KMPI Yang ada di pusat Yaitu ada tiga kubu Sudah melakukan islah Terkait ingin bersama-sama Mau membedarkan Mau menyatukan pemuda Indonesia itu melaksanakan kongres Yang insya Allah Itu katanya Sudah dijadualkan di bulan Januari Februari Yang dipasilitasi Komen Kuluhan Dan One Team Press Dari tim presiden tersendiri Rapanya kami Berjalannya nanti Dinamika yang ada di Lempung Utara Yaitu Tetaplah kita Menjunjung tinggi rasa kekeluargaan kita Karena Kalau kita bicara di Lempung Utara Memang banyak Pemuda aktivis Tapi kalau kita bicara Terkait rasa kekeluargaan Mau kemana pun Kita tetap satu keluarga Di Lempung Utara Bertemunya Duduk disini Atau duduk disana Tetaplah kita satu Tetaplah kita satu Yaitu orang-orang Yaitu orang-orang Yaitu lah yang berjuangan Terkait masalah Atifis Lempung Utara Makanya Itu Kalau harapan saya Tersendiri Dari pemuda Dari ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Yaitu Apapun hasilnya Nantinya Itu bisa Menjadi Keputusan yang terbaik Terusnya Kita merajut Dari Pusat Yaitu Menunggu Musda Apa itu Kongres yang ada di Bali Bulan 2 Tapi yang Dilaksanakan Dengan Kanekan Wawansah Selaku karateker Wampung Utara Yang musdanya Tadi pagi Itu tuh Tidak jadi masalah Itu kan Ada versinya beda-beda Kami kan Sebagai hadir Sebagai perserta Siapapun yang ngadain Namanya musda KNPI Kami Upapinya adalah Perserta Yang sifatnya Diundang Ya hadir Kalau tidak ada Kesibukan Itu aja yang bisa Saya sampaikan Selaku pandangan Saya Dari mahasiswa IMM Hadir Dalam musda Semata-mata Menjalankan Menjaga marwah Mungkin ya Menjaga marwah IMM Untuk tetap Mendukung Siapapun Perserta undangan Dalam kegiatan UKP Lainnya pun Yang ada Gak hanya KNPI Yang penting Kalau diundang Untuk tangkapnya sendiri Bung Alvin Terkait dengan KNPI ini sendiri Ya sebenarnya Saya bukan Terlalu santai Menikmati Kondisi ini Tapi karena Kondisi yang Sangat-sangat Apa namanya Menjadi Prihatin Ketika saya Harus mengambil Sikap dengan Terjadinya Konflik-konflik ini Artinya saya Coba membawa Konflik itu ke dalam Wilayah saya Di daerah Kebupaten saya Dan saya Tidak ingin Mau Mencederai itu Karena untuk Menjaga keutuhan itu Untuk menjaga Apa namanya Proses-proses Organisasi yang Baik dan benar Dan harapannya Saya akan melaksanakan Proses musda itu Sehingga Apa yang Harapan Menjadi harapan saya Terlaksana juga Sesuai dengan Apa yang dilaksanakan oleh Di pusat Ada mekanisme Ada Ada proses Sesuai dengan ADRT-nya Sehingga tidak ada Yang terpecah belah Lagi Seperti itu Ya Cukup menarik Sekarang Tanggapan dari Bung Bung Pirman Saya sendiri Bagaimana Terkait dengan Polimik ini Masalah polimik Yang ada Sekarang Di tubuh KMPI Dari tingkat pusat Provinsi Dan sampai Kemupaten Ketinta Yaitu Kepala Bung Pirman Harapan yang pertama Kami menunggu Kami menunggu Terkait masalah Biar Agar berjalannya Organisasi Agar berjalannya Terkait masalah Permasalahan Yang ada Dan Diakui Dan tidak ada lagi Versi-versi kanan Versi kiri Yaitu Menunggu Islah yang Dirancanakan oleh Kemenkumham Dan One Team Press Dari Kepala 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 Terjadinya Agar Di Pusat Selesai Di DPD Nanti Diselesaikan Kalau Dia sudah Temu titik terang Dan Di tingkat Kebupaten Ada Titik terangnya Juga Terkait Masalah Harapan Itu yang pertama Harapan kedua Saya Saya berharap Saya berharap Kepala Senior Semua senior Yang ada Di Lampung Utara Segera Menyelesaikan Permasalahan Yang ada Jangan Sampai Lomi Yang ada Di Pusat Sampai Di Provinsi Jangan Sampai Terjadi Di Kabupaten Pertinta Kita Itu yang Saya Bila Tadi Bu Kita Ini Lampung Utara Mau Kek Manapun Ceritanya Kita Pasti Temu Jalurnya Saudara Kita Menjaga Hal-hal Itu Menjaga Selatuh Amin Menjaga Hal-hal Yang Mengindari Hal-hal Yang Tidak Baik Yang Terjadi Lampung Utara Itu Harapan Yang Ketiga Terkait Masalah Melihat Keadaan Sekarang Kami Dari Ikatan Mahasiswa Muhammad Ia Terus Saya Sendiri Melihat Terkait Fenomena Yang Ada Ini Segeralah Segera Kita Tuntaskan Segera Kita Kelahkan Masalah Dinamika Yang Ada Sampai Hasil Nanti Kita Tunggu Bersama Kejelasan Pengurusan DPD DPP KNPI Pusat Kita Tunggu Kalau Bicara Ditu Terkait Masalah Nanti Pengesahannya Siapa Kita Lihat Perjalanan Proses Waktu Yang Ada Sekali Lagi Juga Kita Lihat Terjadinya Stagnasi Dan Tidak Berjalan Reorganisasi Ini Kan Kalaupun Dia memang Sudah Habis Di Waktu Mengenai SK Itu Di Organisasi Pun Yang lain Mengalami Tidak Harus Langsung Sesuai Dengan SK 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 Habis Langsung Habis Langsung Tidak Ada Space Semua Organisasi Mengalami Itu Itu Biasa Terjadi Di Organisasi Ditambah Dengan Beberapa Itu tadi Pemasalahan Konflik Terjadinya Musibah COVID-19 Ketika Kongres KNPI Di Bali Artinya Ini bukan Main-main Dalam penyelesaian Dan saya Punya keyakinan Siapapun Nanti Yang menjadi Nakoda Di KNPI Itu pun Bukan Orang Yang Main-main Supaya Tidak Dianggap Sedang Bermain-main KNPI Lampung Utara Apa Statement Terakhir Ini Terakhir Bung Alpin Menjelas Saya juga Tidak tahu Tadi kan Adanya Musdah Kita Tidak tahu Apakah Lagi ada Geladi bersih Atau Ada juga Belajar Praktik Sida Tapi Yang Pastinya Gini Saya Selaku Ketua DPD KNPI Lampung Utara Artinya Mendukung Penuh Apa Yang Menjadi Sikap Pemerintah Kemenkum Ham Mati Pres Selalu Dan Ini Adalah Amanah Dari Presiden Untuk Menyesuaikan Pemasaran Kita Dukung Kita Menunggu Itu Dan Harapannya Kita Akan Sama-sama Menjunjung Tinggi Marwah Dan Harapan Harapan Saya Ini Tidak Terjadi Gesekan Yang terlalu Panjang Karena Masalah Pemudaan Betul Kait Masalah Ini Saya Mengajak Seluruh Mahasiswa Yang ada Di Kabupaten Lampung Utara UKP Yang punya Basis Mahasiswa Yang berenang Di KNPI Yang berenang Di KNPI Lampung Utara Kita Permasalahan Yang ada KNPI Lampung Utara Mengawal Dengan Baik Mengawal Dengan Sesuai Dengan Aturan Mengawal Dengan Peran Aktif Tanpa Berperan Itu harapan Saya Ya Mantap Permasalahan Ini Jangan Sampai Kita Menjadi Permasalahan Yang Merucut Yang Menjadi Tidak Seenakan Antara Personal Artinya Sesuai Aturan Dan Dan Jangan Berperan Ikut Sesuai Aturan Tapi Jangan Berperan Ya Alhamdulillah Kita Sampai Di Penghujung Acara Bincang Santai Kali Ini Namun Mungkin Untuk Menutup Segment Ini Ada Sedikit Yang Disampaikan Oleh Saudara Bung Alpin Yang Pastinya Saya Terima Kasih Sudah Difasilitasi Bung Telepon Kita Disuruh Hadir Karena Ini Ada Kayaknya Agak Menarik Kita Hadir Artinya Hadir Saya Disini Adalah Untuk Tetap Mempersatukan Untuk Tetap Menjaga Keutuhan Tidak Adanya Terjadinya Ngesekan Lalu Perpecahan Itu Aja Makanya Saya Langsung Hadir Ketika Bung Telepon Wancara Semoga Malam Ini Apa Yang Disampaikan Bung Alpin Dan Bung Firman Sah Dapat Memberi Edukasi Bermasyarakat Serta Supaya Tidak Menjadi Konsumsi Yang Justru Bisa Berpotensi Dimanfaatkan Oleh Oknum Oknum Yang Justru Hanya Mencedrai Dari Organisasi Itu Sendiri Oknum Terima Kasih Kehadirannya Bung Firman Bung Alpin Oknum Sekian Segmen Bincang Santai Kali ini Saya Dan tim Yang bertugas Pamit Undur diri Sampai Jumpa